Selamat sore kawan impisari, saya masih berada di lapangan banteng Jakarta Pusat Lapangan banteng yang tidak ada bantengnya, loh lalu kenapa disebut lapangan banteng ya? Ternyata lapangan ini dulunya belum tertata rapi seperti sekarang Dan dulu itu adalah kubangan yang menjadi tempat tinggal banteng Makanya lapangan itu dulu dikenal sebagai lapangan banteng Lapangan ini juga pernah dikenal dengan nama lapangan singa Karena pernah ada tubuh singa di tempat itu Ini sekarang lapangan banteng yang sudah tertata rapi Seiring berjalannya waktu, daerah ini menjadi bagian dari pusat kota Jakarta Tidak ada lagi banteng-banteng yang berkubang atau tinggal di tempat itu Namun, sebutan lapangan banteng masih tetap digunakan sebagai nama tempat itu sampai tidak jauh dari tubuh monas Lalu apa yang ada di lapangan banteng ini? Di sini ada Monumen Pembebasan Iaerian Barat Inilah yang disebut sebagai monumen atau tubuh pembebasan Iaerian Barat Patung bertubuh kekar Yang kini ada di lapangan banteng itu dikenal dengan nama Monumen Pembebasan Iaerian Barat Patung ini berdiri sejak 17 Agustus 1963 Dan menjadi ikon lapangan banteng Mari kita lihat lebih dekat Mimiknya berteriak Kedua tangannya direntangkan Telapak tangannya dibuka Telapak tangannya dibuka lebar-lebar Di pergelangan kakinya dan tangannya Terpasang sebuah gorgol yang sudah terlepas Rantainya dibiarkan menguntai kemana-mana Keberadaan monumen di tengah lapangan banteng tersebut Dibangun untuk mengenang para pejuang T. Komando Rakyat atau Trikora Trikora merupakan nama operasi yang dikumandangkan Presiden Soekarno di Yogyakarta Untuk membebaskan Iaerian Barat dari tangan Belanda Mengutip dari kompos.com Maestro kemerdahan patung itu adalah Edi Sunarso yang membuatnya Dalam kurun waktu 12 bulan Patung ini memiliki bobot 8 ton Dan terbuat dari perunggu Semula patung ini Divisualisasi dalam bentuk sketsa oleh heng ngantung Dalam visualisasi Berbentuk sketsa itu mengilustrasikan Seorang yang telah bebas dari penjajahannya Maka patung itu diterjemahkan dengan adanya Rantai borgol pada kaki Di lapangan banteng ini juga ada Air mancur Sayangnya Ini kakutnya masih ada siang Di sini biasanya ada pertunjukan air mancur Pada setiap akhir pekan Selama 3 hari Yaitu Jumat, Sabtu, dan Minggu Namun dimulainya pada pukul 18.30 dan 19.30 Dan ini berlaku Mulai 8 Juli 2022 Anda yang ingin melihat pertunjukan Air mancur Ada tepat duduk yang telah disediakan Untuk menuju ke tempat ini Anda bisa menggunakan KRL KRL komuter line Nah, Anda bisa turun di stasiun Juanda Karena lapangan banteng ini Dekat dengan stasiun Juanda dan stasiun Ganggu Di sini terlihat Di sini terlihat Sore ada yang Lari sore Anda bisa turun di stasiun Juanda Lalu jalan tidak sampai 1 km Kalau Anda datang dari Bogor dan Depok Bisa langsung naik kereta Dengan tujuan akhir Jakarta Kota Lalu turun di stasiun Juanda Kalau Anda dari Tangerang Maka transit di stasiun Duri Lalu naik kereta Ke stasiun Manggarai Lalu setelah dari stasiun Manggarai Menuju Jakarta Kota Nah, kebijakan baru untuk Pertunjukan air mancur Rupanya hanya dihubur langsung pada Sabtu dan Minggu Diadakan pada 3 sesi Pukul 18.30 19.30 Dan pukul 20.15 Dan tertarik Bahwa keluarga Anda pada akhir pekan Cukup murah Sekaligus melihat Tonkeran Kelona di sini Dan Anda akan merasakan Segaran di keluarga Saya tadi melaporkan dari lapangan Banteng Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!